Intro Rusia membeberkan data kerugian yang dialami Ukraina selama bulan Januari 2023 Terungkap Ukraina kehilangan 6.500 tentaranya hingga 341 tank tempur Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo menerangkan selama Januari Ukraina kehilangan 26 pesawat, 7 helikopter, 208 drone, 341 tank dan kendaraan lapis baja lainnya Yang menambahkan pasukan Rusia terus menghancurkan semua senjata dan peralatan yang dipasok ke Ukraina Pasukan Rusia terus menargetkan rute pengiriman maupun di posisi tempur Sebagaimana diketahui perang Rusia dan Ukraina dikabarkan cukup sengit terutama di kawasan Donetsk Rusia berupaya menguasai daerah Nikolaivka di sana hingga sebanyak 90 prajurit Ukraina tewas Pesawat serang Rusia dengan dukungan angkatan bersenjata membebaskan Nikolaivka di Republik Rakyat Donetsk Rusia juga membebaskan pemukiman Nikolaivka dari tangan Ukraina Penyerangan tersebut dilakukan Rusia memakai pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan selatan Akibatnya sebanyak 90 tentara Ukraina tewas Selain itu 2 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan tempur lapis baja mengalami kerusakan Sementara itu Rusia juga menyerang wilayah Konstantinopel di Republik Rakyat Donetsk Militer Rusia menyerang depot amunisi Ukraina dan fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Kementerian Pertahanan juga mengatakan bahwa ke arah Kupians pasukan artileri dari kelompok pasukan barat mengalahkan angkatan bersenjata Ukraina Tepatnya unit Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan Brigade Mekanik ke-14 angkatan bersenjata Ukraina Di sana tentara Ukraina kehilangan hingga 40 prajurit dan 2 kendaraan Selain itu di arah Krasnolimanski, kelompok pusat menyerang posisi Brigade penyerangan udara ke-92, udara ke-25 dan udara ke-95 dari angkatan bersenjata Ukraina Kerugian unit-unit di ini berjumlah lebih dari 100 orang Bahkan kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan lapis baja tempur, sistem peluncuran roket berganda buatan Amerika Serikat, senjata self-propelled Nona S dan 2 Howitzer D-20 juga ikut hancur Terima kasih telah menonton!